Intro Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Jakarta, Jakarta Perusahaan banyaknya sampah plastik yang menutupi kawasan pantai KBN Marunda membuat petugas suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu mampu mengumpulkan sekitar 2 ton sampah perharinya Sampah-sampah ini berasal dari buangan rumah tangga di aliran Kali yang terbawa hingga ke pantai Seperti inilah penampakan sampah yang memenuhi pesisir pantai Marunda Cilincing, Kota Jakarta Utara Aneka jenis sampah tersebar sepanjang garis pantai yang berada di pesisir belakang kawasan berikat Nusantara KBN Marunda Belasan petugas dari suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu dikerahkan untuk membersihkan sampah Para petugas ini berjuang membersihkan garis pantai dari sampah dengan alat seadanya Dalam sehari, petugas dapat mengumpulkan 2 ton sampah dari pantai Marunda Sampah-sampah ini merupakan sampah yang dibuang masyarakat kekali Lalu terbawa arus ke laut hingga menumpuk di bibir pantai Usai dihantam ke lombang angin barat Kalau untuk penanganannya, kita masih manual ya Pak Alat-alatnya seperti tris, tris tangkrang dan lain-lain Itu untuk penanganan setiap hari kita tangani Seperti dikumpul seperti ini Hari itu bisa rata-rata ya tergantung kondisi sampahnya ya Dari 1 ton sampai 2 ton di hari Itu untuk pengangkutannya tidak setiap hari sih Kita setiap hari, 2 hari sekali Atau kalau keadaan lagi sampai yang sudah menumpuk Setiap hari kita angkut Itu menggunakan kompaktor dan kipart Lalu ini sampah baru Karena setiap hari kita tangani Mau itu musim barat, mau timur Kita tangani Sampah yang terbawa arus ini Terbawa arus dari kali semuanya Ya kesadaran aja jangan buang sampah Kekali lah gitu Sebelum dibuang ke banter gebang Sampah-sampah ini biasanya dikumpulkan terlebih dahulu Dari Jakarta, Revelinopemelai, Elsinta TV Kita beralih ke informasi lain Pemirsa guna mengubah lahan kosong Menjadi lahan produktif Yang memiliki nilai tambah ekonomis Warga dan petugas PPSU di Penjahatan Barat Menanami lahan kosong dengan tanaman sayur mayur Dan kolam ikan Hasilnya terbilang lumayan untuk menambah penghasilan Semakin sulitnya menemukan lahan kosong di Jakarta Membuat warga harus dapat memanfaatkan setiap ketersediaan lahan yang ada Seperti yang dilakukan warga Pejaten Barat untuk bercocok tanam Di atas lahan seluas 500 meter persegi ini Warga Pejaten Barat memanfaatkannya dengan menenam sayur mayur Seperti pakcoy, labu, kangkung, tanaman obat keluarga Serta kolam budidaya pembibitan benih ikan nila Taman yang dikelola oleh petugas sarana dan prasarana umum ini Bertujuan untuk merubah lokasi ini Menjadi lahan produktif, asri, dan tentunya memiliki nilai ekonomis Dari Jakarta, Repelinopel Melay, El Sinta TV Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jakarta-Jakarta kali ini Saya Jeffrey Alino, mawakili kru yang bertugas, samit undur diri Terima kasih, sampai jumpa Terima kasih telah menonton